Halo semuanya guys, kembali lagi bersama gue Aldo disini dan di video kali ini gue ingin membahas kontroversinya Dalai Lama yang baru ada update-update menarik atau mungkin bisa dibilang Dalai Lama ini adalah guru besar ajaran agama Buddha Tibet yang sekaligus merangkap jadi pemimpin pemerintahan di Tibet juga dari tahun 1999 sampai 2012 jadi kalau kalian mungkin tau, beberapa bulan lalu tuh sempat ada berita soal Dalai Lama yang bikin kontroversi waktu dia lagi interaksi sama anak kecil dan ternyata sebelum kejadian itu pun sebenernya udah cukup banyak kontroversi yang terjadi sama dia dan aktivitas keagamannya dia terutama yang ada di daerah Eropa dan juga Amerika yang pasti gue nonton adalah Dalai Lama sama Lady Gaga suka pegang-pegang ya guys ya nah gimana cerita hari kali ini? mari kita mulai let's begin The Case Guys Dalai Lama yang punya nama asli Tenzin Gyatso ini adalah guru aliran agama Buddha Tibet yang dipercaya sebagai Bodhisattva atau bisa dibilang perwujudan dari kebaikan lah menurut kepercayaan mereka dan seperti yang gue bilang tadi di intro orang yang punya posisi tinggi di Tibet ini tuh ternyata cukup sering ngasih statement atau ngelakuin hal-hal yang cukup banyak diomongin orang terutama orang-orang di luar Tibet pastinya kayak contohnya di tahun 2015 dimana dia tuh ngomong di interview sama BBC kalo misalkan Dalai Lama selanjutnya itu cewek ceweknya tuh harus atraktif gitu mukanya karena dia bilang kalo kaum wanita tuh punya kapasitas biologis yang lebih tinggi buat menunjukkan kasih sayang maksudnya apa? dan walaupun kita juga gak tau ya apa tujuan dia ngomong gitu sebenernya gue juga gak ngerti ya kapasitas biologis ini ya tapi intinya kantor pusat Dalai Lama sendiri jadi juga akhirnya minta maaf atas ketersinggungan yang mungkin terjadi dari statement tersebut karena sebenernya dia tuh tidak bermaksud katanya buat menyinggung orang dan sekedar bercanda aja lucu bercandanya pak dan selain statement dia soal perempuan yang cukup menyinggung banyak pihak di tahun 2018 dia juga sempet ngomentarin soal imigran di Eropa yang seharusnya dipulangin ke negara asalnya dan seharusnya Eropa itu cuma milik bangsa Eropa itu sendiri yang padahal Dalai Lama sendiri juga sebenernya adalah imigran asal Tibet yang udah tinggal di India sejak tahun 1959 jadi bisa dikatakan cukup kontradiktif statementnya soal imigran di Eropa itu karena ya dia sendiri juga imigran di negara orang lain nah dengan ngomongin soal si Dalai Lama yang juga adalah imigran dia ini tuh cabut dari Tibet ke India di tahun 1959 setelah di saat itu Tibet tuh nyerah atas serangan Cina dan dengan pindahnya dia dari Tibet ke India disana itu dia tetap berusaha buat nyebarin kebudayaan dan juga agama Buddha Tibet nah dengan dia dan mayoritas rakyatnya yang pindah ke India buat nyari tempat tinggal baru jelas waktu itu tuh jadi masa sulit buat mereka untuk ngelakuin banyak hal dari mulai ngelanjutin pemerintahan sampai nyari sekutu baru yang bisa ngesupport mereka dan approach atau pendekatan yang dipakai si Dalai Lama ini itu adalah pendekatan keagamaan dimana dia tuh nyebarin agamanya secara cukup masif terutama ke orang-orang barat yang memang kebetulan ada di India karena kan waktu itu juga momennya pasca kolonialisme Inggris ya di India jadi masih banyak lah orang-orang Eropa yang tinggal di India dan pendekatan keagaman ini juga bisa dibilang cukup berhasil karena orang-orang barat tuh kan cukup open-minded ya bisa dibilang dan mereka juga cukup kepo gitu sama ajaran-ajaran yang ada apalagi di saat itu tuh gak sedikit juga orang-orang yang convert ke agama Buddha Tibet dari kelompok-kelompok hipis ini yang jelas cocok sama ini aliran yang mengutamakan kebahagiaan gitu kan kira-kira kelompok hipis kan gitu kan ya yang bahkan dengan influence sebesar dan sepositif itu ke bangsa-bangsa dunia Dalai Lama ini tuh bisa ngedapetin Nobel Peace Award di tahun 89 nah dari banyak pengikutnya yang berasal dari negara-negara barat mereka-mereka yang mulai pulang ke negara asalnya tuh akhirnya ngebawa ajaran Buddha Tibet ini buat disebarin ke negara-negara asalnya jadi kayak di Belanda, Perancis, dan negara-negara barat lainnya itu akhirnya udah mulai kena tuh ajaran Buddha Tibet ini di tahun-tahun 70-80-an makanya dengan semakin besarnya ajaran dia di Eropa dan Amerika disana tuh mulai bermunculan kelompok Buddha yang terkenal dan punya pengikut yang cukup banyak yang salah satunya itu namanya Ripa yang dipimpin sama Sogyal Rinpoche yang juga adalah Lama asal Tibet jadi Lama Sogyal ini juga kurang lebih sama lah nasibnya sama Dalai Lama karena dia juga pindah dari Tibet ke India setelah Tibet tuh kehilangan kekuasaan dan dari India itu dia pindah ke Inggris buat kuliah jurusan agama di Cambridge University dan walaupun dia gak lulus dari Cambridge tapi si Sogyal ini tuh tetep bergerak di bidang keagamaan juga sampai akhirnya tuh di tahun 1979 dia itu ngebangun komunitas Buddha di Amerika, Kanada, dan juga Eropa komunitas keagamanya si Sogyal ini tuh punya nama Ripa yang sebenernya bukan ngajarin soal ajaran Buddha Tibet tapi cuma ngajarin nilai-nilai kebijaksanaan dari ajaran Buddha itu sendiri dengan pengalaman tinggal di daerah Eropa dan udah fasi juga berbahasa Inggris ini orang juga bisa dibilang berhasil dalam ngegedein si Ripa ini karena memang ajarannya yang filosofis itu cukup menarik di Barat karena kan di Barat tuh biasanya bisnis-bisnis dan bisnis sedangkan ajarannya dia itu justru ngajarin tentang kedamaian dan juga meninggalkan harta benda dunia gitu meninggalkan yang fana gitu ya dan selain dari ketertarikan orang-orang Barat terhadap ajaran Buddha Tibet yang chill vibe itu dia juga semakin terkenal dan mendunia namanya setelah dia tuh nulis buku yang judulnya The Tibetan Book of Living and Dying yang isinya itu tentang filosofi, kehidupan, kematian, dan juga reinkarnasi menurut kepercayaan dari aliran agamanya dia dan di buku tersebut tuh ada kata pengantar dari Dalai Lama juga makanya bukunya itu meledak dan laku keras dan gak sampai disitu aja di tahun 90-an dia makin terkenal lagi setelah berperan jadi biksu bareng Kenu Riffs di film Little Buddha di tahun 1994 nah tapi kalau dari tadi tuh keliatannya masih normal dan cuman kayak cerita soal kesuksesan seorang pemimpin agama doang sebenernya dibalik itu tuh ada kontroversi besar yang kejadian selama puluhan tahun terutama di kelompoknya si Sogyal karena waktu buku tulisan si Sogyal ini meledak kenaikan pengikut atau jemaatnya dia tuh ikutan meledak dan dari yang tadinya cuman ada di beberapa kota di Eropa dia tuh bisa sampai ekspansi ke Amerika, India, dan juga bahkan cabangnya itu sampai tersebar di belasan kota di seluruh dunia dan dengan adanya cabang-cabang ini kelompok agama yang tadinya cuman sekedar ngajarin soal filosofi kehidupan ini malah berubah menjadi seperti bisnis startup yang terus ekspansi, ekspansi, dan ekspansi lagi setiap tahunnya karena bukan dari segi bisnisnya doang tapi treatment dia ke pengikutnya juga mulai berubah jadi dia itu diduga ngebeda-bedain treatment ke pengikut regular dan juga inner circle yang dimana regular disana tuh kayak biasa diajarin soal nilai-nilai Buddha yang harusnya ninggalin harta benda yang materialistis dan hidup damai dengan cukup sedangkan member inner circle itu dijadikan VIP yang sering makan bareng sama dia dan lama-lama lainnya udah gitu pake barang-barang branded dan pokoknya apa-apa kudu mewah dah kalau di bagian yang inner circle itu dan di dalam inner circle itu juga pengikut-pengikutnya itu dikasih tugas masing-masing buat ngurusin kehidupannya dia dan jelas ya kalau ngomongin pemuka agama bobrok itu pasti ada aja urusannya sama cewek-cewek seksi dan cakep karena memang di inner circle-nya itu tuh mayoritas pasti cewek-cewek Eropa yang cakep-cakep banget yang bahkan mayoritas dari mereka tuh harus stand by 24 per 7 setiap harinya kayak 7-11 jadi emang si Sogyal ini tuh kurang lebih sama persis lah kayak si JMS atau Jong Myung Sok yang kemarin juga sempet meledak dokumentarnya di Netflix dan jelas karena gue juga udah mention si JMS si Sogyal ini juga kelakuannya sama persis karena dia juga ngelakuin yang namanya tindakan pelecehan dan pemerkosaan sama para pengikut-pengikutnya yang tentunya cewek itu dan caranya juga udah jelas sama dengan ngebawa-bawa tulisan di kitab suci yang nyebutin soal ritual seks yang sebenernya tuh cuma perumpamaan atau metafora doang bukan seharusnya dilakukan secara literal tapi dengan alasan-alasan itu si Sogyal ini bisa dibilang berhasil dalam ngambil kepercayaan orang sampai jadi bisa ngelakuin apapun yang dia mau karena selain dari ritual-ritual palsu yang dia kasih tau ke pengikut-pengikut ceweknya dia juga sering nyiksa mereka dengan mukulin dan ngelakuin kekerasan lain jadi karena gue tadi bilang cewek-cewek itu harus stand by 24 per 7 mereka tuh harus siap buat ngebantuin dia apa aja dari mulai mandi, ganti baju, makan, minum, dan juga aktivitas sekecil apapun yang dilakuin sama si Sogyal harus stand by buat bantu dan kalau ada sesuatu yang gak bikin dia puas kayak sesimpel makanan dia kurang anget gitu atau gimana gitu ya ini cewek-cewek bisa sampai dipukulin dan bahkan ada juga pengikut cowoknya dia yang udah jadi kayak samsak tinju yang cuma jadi bahan pemukulan kalau dia lagi kagak mood tapi karena emang otak orang-orang sesat kayak gini sebenernya pada pinter memanipulasi gitu ya makanya kasus kekerasan seksual yang ada disana tuh bisa ditutupin dengan sangat baik bahkan sampai bertahun-tahun karena memang udah jelas dia juga ngasih ancaman ke cewek-cewek ini dengan ngasih ajaran-ajaran soal karma buruk kalau sampai mereka itu kabur atau ngasih tau semua hal itu ke orang lain jadi itu cewek-cewek tuh dibilangin kalau mereka sampai kabur atau misalnya ngasih tau tentang semua ini semua karma buruk itu bakal ngedatengin dia dan keluarganya bahkan bisa sampai mati juga katanya dan walaupun cewek-cewek ini juga sebenernya takut juga sama si Sogyal dan ancemannya juga tapi ada juga beberapa cewek yang akhirnya berusaha buat cerita ke guru agama lain yang salah satunya itu punya nama Samaran namanya Mimi jadi setelah dia itu dilecehin pertama kalinya dia tuh langsung lari ke lama lain yang bernama Zigar Kongtrul dan nyeritain semua kebebrokannya si Sogyal ini tapi bukannya dibantuin dan ditenangin ini orang juga malah bilang kalau ini tuh kesempatan kamu buat jadi selirnya guru agama kamu yang tentunya ini juga statement gila yang ternyata guru-guru disana tuh memang kurang lebih sama juga kayak si Sogyal modelannya dan tiap guru juga katanya punya murid-murid kesayangannya masing-masing jadi ya percuma juga kalau kaburnya ke guru lain nah tapi kejahatannya si Sogyal ini tuh gak sampai di pelecehan dan kekerasan doang karena kalau pengikut-pengikut ceweknya yang dia jadiin VIP itu bisa dibilang jadi objek seksual buat dia di lain sisi yang lain juga dijadikan dalam tanda kutip sapi perah sama si Sogyal ini karena beneran ini orang-orang dipers abis-abisan duitnya buat sumbangan ke RIPA jadi dari mulai ikutan conference mereka harus bayar terus ikutan retrate mereka harus bayar juga udah gitu sumbangan biasa juga ada dan yang paling pecah itu ada sesi khusus buat ngasih hadiah kayak perhiasan dan barang-barang mewah lagi yang namanya ke si Sogyal ini jadi ada sesi tertentu buat dia buka mail time dari subscriber ini orang gitu ya kayaknya ya kalau udah ada vlognya mungkin rame juga kali dan gak sampai situ aja ya ini orang juga ngebabuin rekan-rekan biksu yang lain kayak salah satunya itu dijadikan kurir antar negara jadi nama mantan biksu ini tuh Michael Nolan yang tadinya itu kerja dan jadi muridnya si Sogyal dia itu ngaku kalau dari sumbangan-sumbangan ini didapetin si Sogyal nominalnya itu bener-bener gede banget karena di tahun 90-2000an itu dia tuh pernah ngebawa emas dan uang tunai sebanyak 60.000 euro buat dikirim ke Delhi itu 1,2 miliar lebih tuh dan gak cuman itu aja dia juga sering ngebawain pakaian-pakaian mahalnya si Sogyal yang kalau sampai hilang ancamannya itu sampai mau disikat guys ini si Michael sama si Sogyal cuman perkara baju jadi emang segila itu pemerasan ke jemaat-jemaatnya untuk nyumbang banyak hal yang padahal dia sendiri yang ngomong harus meninggalkan harta benda maksudnya ninggalin ke diri dia gitu ya dan sebenernya dia juga bukannya bebas dari laporan polisi sebenernya dari semua keterpurukan dan kegilaannya dia karena di tahun 1994 dia tuh sempat dilaporin setelah diduga ngelecehin seorang mahasiswi dan dia itu dituntut sebesar 10 juta USD walaupun memang akhirnya kasus ini hilang gitu aja setelah diselesaikan secara tertutup ya di luar pengadilan jadi kita juga gak tau gimana disogok atau kayak gimana gitu ya tapi memang dari sejak itu pun dia dapet laporan-laporan lain di tahun 2011, 2014 dan juga 2017 dan laporan di tahun 2017 itu si Sogyal ini baru dapet pukulan keras karena majalah Buddha Lions Roar itu ngerilis sebuah artikel yang berisi tuduhan-tuduhan pelecehan yang ditujukan ke si Sogyal ini dan disana tuh ada total 12 halaman surat dari 8 mahasiswi yang nerima kekerasan fisik kekerasan seksual dan juga kekerasan emosional dan dengan berita yang sebesar itu akhirnya si Sogyal ini diputus hubungannya sama Dalai Lama dan kabur dia guys ke Thailand di tahun 2017 sebelum akhirnya meninggal dunia di tahun 2019 setelah didiagnosa kanker usus besar jadi ini orang baru diputus hubungan sama Dalai Lama setelah 30 tahun lebih beroperasi dan bekerja sama dan udah kagak tau lagi tuh kejahatan yang dia lakuin tuh sebenernya seberapa banyak karena mungkin whistleblowernya juga baru dikit ya maju nah tapi pertanyaannya dari sini tuh apa yang jadi hubungannya sama Dalai Lama kalau sebenernya si Sogyal ini bukan secara langsung ngajarin aliran Buddha Tibet ya jawabannya itu karena walaupun gak satu aliran tapi tetep aja dia juga bertanggung jawab sebagai pemimpin agama tertinggi di Tibet yang udah berandil juga dalam penyebaran agama Buddha ke bangsa barat di tahun 80-an dan yang jadi isu disini tuh sebenernya ada di sikapnya si Dalai Lama yang selalu nyepelein kasus-kasus kekerasan seksual kayak gini yang dilakukan sama pemuka dari agamanya dia karena ternyata Dalai Lama yang disebut sebagai His Holiness itu udah nerima surat-surat laporan kekerasan dari tahun 90-an tapi seakan-akan gak ngelakuin apa-apa terhadap hal-hal tersebut padahal secara politik dan agama dia tuh udah cukup powerful dan punya masa juga untuk bisa mungkin menghentikan kasus ini misalnya ceritanya atau menghentikan si Lama tadi gitu dan salah satu contoh sikap cueknya dia ini ada di kasusnya Lama lain selain si Sogia jadi di daerah Spanyol itu beberapa tahun kebelakang ada juga pelaporan terhadap Lama bernama Namka yang katanya dia itu ngelakuin pelecehan juga ke seorang perempuan dan beberapa korban dan jurnalis yang mau minta pertanggung jawaban si Dalai Lama ini itu membuka diskusi langsung sama Dalai Lama dan waktu dibilangin soal kasus itu si Dalai Lama tuh bilang kalau dia itu pernah ngunjungin tempatnya si Namka tapi kata-kata yang kemudian keluar itu bukannya mau nindak atau gimana tapi malah iya saya juga dapet informasi ternyata si Namka tuh bukan praktisi Buddha beneran jadi ini udah jadi bukti solid kalau alasan utamanya itu karena dia bukan guru Buddha beneran jadi emang Dalai Lama disini tuh seakan-akan kayak lepas tangan aja gitu jadi kayak udah lepas hubungan gitu sedangkan si Lama Namka yang dikasih tau soal kata-kata Dalai Lama itu juga kayak seakan-akan gak peduli dan dua-duanya tuh jadi kayak ignoren aja gitu sama kontroversi yang dilakukan satu sama lain sama-sama gak mau ngakuin gitu jadi emang ini tuh udah jadi masalah internasional yang gede banget terutama buat para korban-korbannya yang gak bisa ngapa-ngapain juga karena emang itu orang-orang udah terlalu banyak duitnya dan mereka juga sama sekali gak geter gitu setiap ngedengerin yang namanya ada laporan polisi terhadap diri mereka sampai sekarang pun masih ada laporan yang berjalan buat beberapa lama yang ada di daerah Eropa dan dengan beberapa data yang ada juga mereka-mereka yang dilaporin ini ada yang gak mau diajak ngobrol sama media dan ada yang kabur juga setelah berita soal lama-lama sesat ini meledak di media-media internasional dan beberapanya sudah mulai diincar polisi jadi banyak yang kabur jadi Dalai Lama sebenernya ini punya hubungan tidak sama lama-lama ini tentunya lama-lama juga bikin kesel gitu ya kalau ngeliat kasus seperti ini ya karena pemuka-pemuka agama yang sudah terlalu Hollywood matter kayak gini nih biasanya memang selalu punya sisi gelapnya masing-masing walaupun tidak semuanya ya tapi yang gede-gede selalu kayak gitu gak selalu sih cenderung kayak gitu karena kan absolute power tuh tends to corrupt ya jadi ya kadang-kadang kesempatan aja gitu ya jadi kalau kalian punya apa bisa dibilang komentar atau opini terkait kasus para lama dan Dalai Lama silahkan drop di kolom komentar bisa berbagi link mungkin video-video yang aneh-aneh terkait dengan Dalai Lama dan Lama-lama yang lain gitu ya jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir sampai jumpa di video-video selanjutnya karena masih banyak kasus yang menarik yang bisa kita bahas so see you on the next case guys I lost myself I waited still For a glimmer to arrive I know it will you Terima kasih.